Halo semuanya selamat datang lagi di aku YouTube channel aku di 3S terbahas terbiasa free nah untuk video kali ini aku mau bahas tentang syarat dan dokumen pengajuan visa liburan ke Jerman jadi untuk yang pertama yang pengen aku bahas kalian bisa dapat informasi ini sebenarnya bisa langsung dari websitenya kedutaan Jerman di Indonesia Nah untuk kalian yang domisilinya lebih mudah ke Jakarta pengajuan pengajuan visa ini bisa dilakukan di VFS Global di Jakarta kalau nggak salah alamannya di Kuningan kalau nggak salah ya kalian bisa cari informasinya di internet kok di Google pastinya kalau dulu pengajuan visa liburan atau visa nasional tuh langsung ke kedutaan Jerman cuman sekarang udah ganti ke VFS.global Nah buat kalian yang tinggalnya dekat dengan Bali atau kalian tinggalnya di Bali kalian bisa ngajuin untuk visa liburan itu di kedutaan di konsuler kedutaan Jerman yang ada di di Sanur alamatnya kalian bisa Google juga di sana tuh di sebelah mana Nah sekarang kita bahas dokumen apa sih yang dibutuhin dan stepnya tuh apa aja gitu yang pertama untuk pengajuan visa yang pasti kalian harus isi formulir pengajuan visa di websitenya kedutaan Jerman di Indonesia nanti linknya aku ada yang tidak taruh di bawah di deskripsi terus yang kedua adalah yang but kalian butuhkan adalah passport jadi buat kalian yang belum punya passport segera bikin passport kalian bisa lihat video aku juga tentang kenapa wajib punya passport di link sebelah sini jadi yang kedua yang kalian butuhkan adalah passport nah masa berlaku passport ini tidak boleh enam bulan dari akhir perjalanan kita di Eropa kemudian harus ada paling enggak dua lembar yang free yang gak ada stempelnya itu untuk passport nanti linknya aku taruh di bawah juga kalian bisa baca terus yang keempat adalah yang keempat yang selanjutnya yang ketiga berarti ya yang ketiga yang di kalian butuhkan untuk pengajuan visa ini adalah foto ukuran 3,5 x 4,5 cm dengan background warna abu-abu Oke aku sambil baca di sini kemudian dokumen lain yang kita butuhin satu adalah bookingan hotel Hai jadi bookingan hotel kita di Jerman dari tanggal berapa kita sampai terus tanggal berapa kita mau pulang itu harus ada bookingan hotel kalau misalnya nih ya triknya aku waktu pengajuan visa-visa aku sebelumnya yang liburan ke Eropa itu biasanya kita anggap satu bulan di Eropa yang pertama kali kita sampai itu kan di negara Jerman dan kita pulangnya pasti dari Jerman nah misalnya satu minggu pertama itu kita harus ada bookingan hotel di Jerman terus minggu kedua misalnya kita mau ke Belanda itu juga harus ada bookingan hotel di Belanda terus habis dari Belanda minggu ketiga kita mau ke Perancis atau ke Paris harus ada bookingan hotel di Perancis lah visa aja dia belum di-approve masa udah mau booking hotel ya kalian bisa booking hotel di booking.com itu banyak banget booking hotel yang free cancellation jadi gratis pembatalan sampai hamin satu check-innya kita jadi itu bookingan hotel jangan lupa nah beda lagi kalau misalnya kalian punya teman atau kerabat atau family yang tinggal di Jerman kalian bisa juga tanpa bookingan hotel ini kalian bisa minta kayak ya apa ya invitation letter jadi surat undangan yang menyatakan bahwa teman atau kerabat kalian yang ada di Jerman ini akan mengakomodasi kalian selama kalian liburan di Jerman jadi bisa kalau misalnya kita traveling sendiri mandiri nggak ada invitation letter nggak ada undangan kita bisa pakai yang namanya bookingan hotel eh ya ya bookingan hotel kalau misalnya kita ada yang invitation letter ada yang teman atau kalau kerabat yang menanggung ya tinggal pakai invitation invitation letter dokumen yang selanjutnya kalau misalnya kalian adalah pegawai kalian harus minta surat pakai bahasa Inggris dari tempat kerja kalian ditandatanganin oleh atasan kalian yang isinya itu simpelnya gini bahwa kalian memang benar karyawan di perusahaan itu terus yang kedua bahwa bos kalian menjamin kalian bahwa kalian bakal balik ke Indonesia Pak setelah liburan ini jadi surat keterangan dari dari tempat kerja aku ada di aku ada deh kayaknya surat contoh suratnya kalau kalian mau kalian bisa tuliskan di kolom komentar masukin gmailnya kalian nanti aku kirim baik email untuk untuk surat rekomendasi dari perusahaan ini dokumen selanjutnya adalah flight booking jadi bookingan tiket kita lah kita kan mau ngajuin visa belum juga belum tentu juga kan visanya kita disetujuin gimana sih biar bisa dapat flight booking kalau aku itu kebetulan ada temen di di Bali yang kerjanya di travel agent jadi aku minta tolong sama dia booking in flight tanggal sekian tapi tanggal sekian misalnya berangkat tanggal 1 Juli pulangnya tanggal 1 Agustus nah bookingan ini aku enggak perlu bayar karena akan cuman booking doang jadi nanti bisa dikenalkan misalnya pesawatku dikensi kok visaku enggak diterima berarti aku tinggal cancel aja jadi enggak ada perlu pembayaran buat kalian yang pengen ngajuin visa liburan kayak gini coba deh cari info aku nggak bisa ngasih saran lainnya soalnya itu yang aku lakuin karena aku beruntung banget ada teman yang kerja di travel agent yang nggak punya teman di travel agent kalian coba cari info di Google pasti ada solusinya dokumen selanjutnya adalah travel insurance aku pakai apa sih travel insurance aku pernah pakai alians kalau nggak salah terus aku pakai aksa mandiri kalau aku kurang paham mana yang lebih bagus cuman aku lebih convert sama lebih nyaman pakai aksa mandiri dan kebetulan lagi temanku ada yang kerja di aksa mandiri di insurans travel insurans ini aku lupa harganya berapa kalau nggak salah Rp2.500.000 atau Rp3.500.000 gitu ya aku saranin buat kalian yang suka traveling lebih baik langsung beli yang satu tahun misalnya kalian mau travel cuman satu bulan ke Eropa atau ke Jerman jangan beli yang satu bulan memang harganya lebih murah tapi lebih baik sih kalian beli yang satu tahun jadi kalau misalnya kalian mau travel ke Malaysia ke Bangkok atau ke Singapura udah ada travel insurans yang cover dan itu bermanfaat banget aku mau cerita aku pernah klaim satu kali untuk apa namanya untuk travel insurans ini jadi waktu itu aku pertama kali ke ke Eropa ke Norwegia dan kebetulan bukan kebetulan pener transitnya aku di Belanda itu ke Norwegia di Amsterdam ke Norwegia itu cuman sekitar satu zaman mengakibatkan koperku itu bagasiku itu nggak dikirim langsung ke Norway ke Oslo Norwegia aku baru dapat koparku itu satu minggu berikutnya kalau nggak salah jadi setelah aku baca-baca Indonesia itu ya di di travel insuransnya aku bisa belanja kebutuhan yang aku butuhkan karena ketinggalan koperku ini jadi waktu itu aku beli baju beli jaket beli dan sebalik kebutuhanku yang barang-barang yang ada di koper besar itu dan sampai sampai di Indonesia aku klaim dan dapat uang balik dari dari mereka jadi wajib banget yang namanya punya travel insurans kemudian yang selanjutnya yang enggak kalah penting yaitu adalah dokumen rekening bank 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 statement atau ya rekening bank tiga bulan terakhir jadi pastiin di rekening kalian itu selama tiga bulan terakhir ya tiga bulan terakhir itu uangnya bagus-bagus banget dan meng-cover perjalanan kalian selama di Eropa kalian bisa cari info di Google misalnya tiap kota sama tiap negara itu beda-beda misalnya kayak di Jerman untuk satu hari liburan di Jerman itu di estimasinya misalnya 20 euro kalau misalnya kalian mau mau tinggal di Jerman selama 30 30 hari berarti 30 hari kali 20 euro berarti dua kali tiga berarti harus ada 600 euro tapi kalau sepengetahuan aku paling enggak di rekening kalian itu ada sekitar at least 30-50 juta lah ya kalau bisa lebih kalau misalnya lebih lebih bagus jadi pastiin uang di rekening kalian itu bagus bukan hanya satu bulan sebelum pengajuan visa tapi tiga bulan sebelumnya jadi ingat tiga bulan sebelumnya kemudian dokumen selanjutnya yang gak kalah penting adalah kartu keluarga jadi kalian harus lampirkan fotocopy kartu keluarga kalian terus dokumen selanjutnya yang juga gak kalah penting kalau misalnya kalian punya kartu kredit kalian masukin tuh kartu kredit kalian di fotocopy bagian halaman depannya aja sebagai yang tidak perlu bahwa finansialnya kalian itu oke jadi itu yang dokumen yang lumayan penting yang harus kalian punya untuk dokumen lainnya mungkin aku ada yang kelewannya disebutin nanti aku taruh link untuk pengajuan bisa ke Jerman ini di deskripsi salam hangat dari Jerman semoga buat kalian yang ada planning ada rencana untuk traveling ke mana aja ke Eropa ke Amerika ke Australia semoga rencananya disampaikan dan semoga situasi segera membaik dan selalu kejar mimpi kalian untuk melihat dunia selamat ngajar di Jerman jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa komen juga see you they landang tschus